Ribuan warga Ukraina terus bergerak ke kota Liv di dekat perbatasan Polandia dalam upaya menyelamatkan diri dari pertempuran di tengah perang Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia juga telah menyetujui rute evakuasi dengan pasukan Ukraina untuk memungkinkan warga sipil menyelamatkan diri. Rangkaian gerbong kereta di kota Kiev terus dipenuhi penumpang dengan sebagian besar wanita dan anak-anak. Gelombang pengungsi terus bergerak menyusul ribuan warga Ukraina yang berusaha menyelamatkan diri dari pertempuran di tengah perang dengan Rusia. Sementara di kota Liv di dekat perbatasan Polandia ribuan warga Ukraina terus berdatangan menyusul upaya gencatan senjata di dua wilayah Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya telah menyetujui rute evakuasi dengan pasukan Ukraina untuk memungkinkan warga sipil meninggalkan pelabuhan strategis Mariupol di Tenggara dan kota timur Volnovakha. Namun tidak dijelaskan berapa lama rute evakuasi itu akan tetap dibuka di tengah perang yang terus bergejolak. Terima kasih telah menonton!